Kali ini kita akan membicarakan modul Audio Amplifier PAM 8403. Modul Audio Amplifier PAM 8403 merupakan salah satu modul atau kit audio amplifier yang saat ini dapat dengan mudah kita temukan di online shop lokal maupun online shop global. Ketika kita menyebut PAM 8403, kita akan paham bahwa yang menjadi jantung modul amplifier ini adalah IC Audio Amplifier PAM 8403. IC PAM 8403 ini diproduksi oleh Diodes Incorporated, salah satu perusahaan global yang dikenal memiliki link bisnis diantaranya membuat sejumlah komponen elektronik. Anda dapat mengunjungi websitenya di www.diodes.com Pada datasheetnya, PAM 8403 ini dideskripsikan sebagai berikut. PAM 8403 adalah amplifier audio 3W kelas D. Menawarkan THDN atau Total Harmonic Distorsi dan Noise sangat rendah sehingga memungkinkan untuk mencapai reproduksi suara berkualitas tinggi dengan arsitektur baru tanpa memerlukan filter output low pass sehingga menghemat biaya. Mungkin ada diantara Anda yang bertanya, apa itu amplifier kelas D? Sistem penguat audio atau amplifier kelas D sudah sangat populer dan banyak digunakan pada sejumlah peralatan elektronik seperti TV LCD atau TV light, home theater, dan berbagai perangkat audio lainnya. Penguat audio kelas D pada dasarnya adalah switching amplifier atau PWM. Jika kita bandingkan dengan jenis amplifier kelas AB, di mana amplifier kelas AB memiliki power dispasi atau kehilangan tenaga yang relatif masih besar sehingga membutuhkan pendingin atau heatsink yang besar pula. Makin besar power atau watt amplifier kelas AB, maka makin besar pendingin yang dibutuhkan. Di sini kurang lebih terjadi kerugian tenaga sekitar 25-40% yang berubah menjadi panas yang harus dibuang lewat pendingin. Sedangkan amplifier kelas D hampir tidak menghasilkan panas sehingga tidak membutuhkan pendingin dan efisiensi yang dicapai mendekati hampir 100%. Hanya membutuhkan sedikit ruang serta sedikit komponen pendukung dan tentu saja harganya jadi lebih murah. Pada amplifier kelas D, sinyal suara atau audio yang merupakan sinyal yang berbentuk sinus dirubah dulu menjadi pulsa-pulsa on-off seperti hanya switching dengan panjang periode yang dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, kelas D dinamakan juga PWM atau Pulse Widded Modulation. Sinyal output yang merupakan pulsa-pulsa PWM kemudian dirubah kembali menjadi sinyal sinus menggunakan low-pass filter yang terdiri dari LF dan CF sebelum diumpankan ke speaker. Kembali pada pokok pembicaraan kita, IC pump 8403 ini dikemas dalam bentuk SOP16 dan seperti ini penampakannya, bentuk realnya seperti ini. Kemudian, rujuk pada datasheet-nya, IC pump 8403 memiliki fitur sebagai berikut. Kemudian berikut ini fungsi pin-pin pada pump 8403. Oke. Dan ini adalah basic skema dari pump 8403. Informasi lebih detail tentang pump 8403 tentu saja dapat Anda baca pada datasheet-nya. Satu hal yang ingin kami sampaikan, jika Anda membutuhkan penguat audio mini dengan spesifikasi simple, cukup dengan power supply yang relatif kecil, yaitu sekitar 5V, maka pump 8403 adalah pilihan yang sangat tepat. Mungkin Anda ingin meng-ambit atau memasukkan mini power ampli pada proyek Anda. Dengan bentuknya yang sedemikian kecil, maka power ampli ini tidak akan memakan tempat. Atau mungkin Anda sekedar ingin membuat spek reaktif untuk komputer atau laptop Anda. Dengan power supply hanya 5V, maka Anda tidak akan direpotkan untuk menyediakan power supply atau adapter khusus. Dengan power supply 5V dari port USB, pump 8403 dapat berfungsi dengan baik. Kabar baik bagi kita, jika kita tidak mau repot untuk membuat PCB dan menyolder komponen satu persatu, maka kita tinggal membeli modul atau rangkaian kit yang siap pakai. Dan kami mencoba menelusuri salah satu produsen modul pump 8403, yakni Sunrom Electronic, sebuah perusahaan yang berasal dari India yang cukup dikenal memproduksi sejumlah modul atau kit-kit elektronik. Anda dapat mengunjungi websitenya di www.sunrom.com Ada dua modul yang dapat kita temui, yakni modul yang tanpa potensiometer dan yang sudah include potensiometer. Tentu saja Anda dapat memilih modul yang cocok dengan kebutuhan Anda. Sebagaimana sudah kami singgung di awal, kita dapat dengan mudah membeli modul di sejumlah online shop. Dengan harga yang sangat murah, bahkan ada yang menjual di bawah kurang dari 10.000 rupiah, Anda sudah mendapatkan sebuah modul audio amplifier yang cukup dapat diandalkan. Modul mini amplifier pump 8403 dari Sunrom Electronic memiliki ukuran hanya 1,85 x 2,11 cm. Berikut ini, skematik dan topologi perakitannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di sini kami memiliki rangkaian pump 8403 yang sudah dirakit seperti ini. Ini adalah jalur input di mana amplifier ini kami hubungkan ke output soundcard komputer. Kemudian ini nanti untuk power supply. Akan kita hubungkan ke adapter 5V. dan ini adalah outputnya. Kita di sini hanya akan menggunakan jalur kanan atau output yang di sebelah kanan. speaker yang kami gunakan adalah speaker 4 ohm 3 watt seperti ini. Oke. dan sekarang kita akan menghubungkan ke power supply dan kita putar audionya. speaker 5 ohm 3 dan kita akan menghubungkan ke power supply. Terima kasih telah menonton Demikian informasi seputar modul audio amplifier PAM 8403 ini kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.